halo selamat malam semuanya piye kabar enak jamanku toh jari nih ya begini ya akhir-akhir ini melulu masih sama pertanyaannya ya long service itu apakah perlu surat perjanjian sekali lagi mau dibahas sampai berbusa long service itu bersyarat kita mempunyai hak mutlak bersyarat diantaranya adalah satu long service payment dan yang kedua adalah severance payment atau bonus jangka pendek keduanya ini memang hak dari PMI tetapi bersyarat jadi tidak wajib majikan tidak wajib memberikan jika tidak memenuhi syarat nah sementara syarat-syarat untuk mendapatkan long service kita sudah sering membahasnya dan teman-teman itu sebenarnya yang saya lihat disini adalah bukan kalian itu mempermasalahkan apa ya persyaratannya atau mau tahu tentang persyaratannya tetapi kalian lebih menyatakan menyatakan pembelaan kalian sekali lagi kalau kalian renew kontrak hanya karena tambahan dan iming-iming long service artinya Anda sudah menggadaikan harga diri Anda kenapa? kenapa saya pribadi tidak pernah menyatakan satu meminta gaji naik gajiku tambahono gajiku lebih ono standart saya tidak ada selama ini saya menjadi PRT di Hongkong sekian tahun 10 tahun lebih saya tidak pernah menghargai skill saya atau diri saya dengan nilai nominal jadi kenapa kalau teman-teman satu ya diiming-iming dengan gaji tambahan kalian mau kalian harus siap dengan resikonya satu kalian dicecar dengan bisa jadi dicecar dengan tenaga yang kedua bisa juga dicecar dengan yang namanya mental Anda jadi majikanmu memang tidak ada hubungannya tambah gaji dengan majikan cerewet itu tidak ada hubungannya masih banyak majikan Hongkong di luar sana yang baik kenapa Anda harus bertahan hanya demi majikan yang notabene Anda sudah tinggal bertahun-tahun Anda sudah tahu tabiatnya baik buruknya ya terus orang itu kalau orang Hongkong itu mbak sebaik-baik mereka itu bisa saya bilang sekisaran 10% yang memang mereka menganggap uang itu masih bisa dicari tetapi yang 90% itu bisa mereka uang itu segalanya dan bahkan menganggap itu adalah power abuse nantinya kalau teman-teman menggunakan nominal sebagai pemuas Anda yang dibutuhkan itu bukan uang mbak tapi duit jadi jangan salah duit itu doa usaha ikhtiar dan tawakal kalau uang uang itu membuat kita lupa segalanya permasalahan dari long service ini bukan masalah adanya perjanjian atau tidak pada dasarnya peraturan dan persyaratan long service sudah sangat clear dan sudah sangat jelas Anda mau melawan apapun sudah jelas memang pengecualian ada perjanjian hitam di atas putih ada bukti rekaman tetapi perjuangannya untuk ke sana Anda pun juga harus bisa membalikkan fakta serta memanipulasinya jadi tidak mudah banyak sekali majikan yang memanipulasi dengan iming-iming long service dikarenakan pada dasarnya mereka ada banyak pertimbangan kenapa menginginkan Anda kembali satu bisa kemungkinan karena dia tidak mau bayar lebih mahal kepada helper baru yang kedua dia tidak mau keluar double uang kalau nambah gajimu katakan 200 atau 300 per bulan sampai 24 bulan itu sap-sap soece amai jadi mereka mengambil kelemahan kalian adalah di sini dan kebanyakan dari teman-teman di sana di luar sana selalu mengambil berat dalam urusan long service jumlah long service tersebut padahal sudah saya sampaikan berulang kali jangan berharap pada sesuatu yang tidak pasti tapi berharaplah pada sesuatu yang memang sudah jelas diantaranya gaji Anda kalau Anda bekerja Anda pasti punya gaji kalau Anda masih ada kontrak kerja Anda masih ada majikan Anda masih punya gaji otomatis Anda masih bekerja tetapi kalau Anda sudah tidak bekerja Anda tidak punya kontrak kerja otomatis Anda tidak bisa bekerja dan Anda tidak punya gaji nah di sini yang sering saat ini paling banter saat ini pertanyaan dari inbox WA adalah minta tolong cari solusi karena majikan saya ingkar janji tidak mau kasih long service ya pertanyaannya kembali lagi kamu paham nggak apa itu long service ingat meskipun kalian sesama TKW saya juga TKW kalau kalian salah ya tak senen sama karena tadi pagi juga sama saya marah kepada majikan Hongkong yang notabene dia mau mengkorupsi hak libur tahunan yang harus dibayar itu beda libur tahunan itu wajib dibayar apapun alasannya dia dicutikan atau tidak majikan wajib membayar terus itu dasarnya yang mana dasarnya adalah di kontrak kerjaan dan nomor 13 setiap 2 tahun kita itu berhak atas libur tahunan full 14 hari jika finish kontrak jika anda tidak finish kontrak ataupun di terminit atau anda yang memutus kontrak mengundurkan diri di jahat anda sudah bekerja lebih dari 3 bulan anda berhak atas libur tahunan terbayar dengan dihitung dari jumlah lama anda bekerja nah jadi itu yang mutlak yang pasti terbayar kalau long service itu ada syaratnya dan syaratnya sudah sampai berpusah dibahas yang ada bukan kalian memahami syarat peraturan tapi kalian tidak terima karena majikan tidak memberi nah duit majikan ya terserah majikan suka suka di menura kok kamu rempong ayo yang salah sopo sing salah itu kamu sendiri karena apa kamu menghargai semuanya dengan nominal sebenarnya kalau kamu hitung itu long service itu cuma 18.000 18.000 itu 5 tahun katakan 18.000 itu kalau kamu bekerja kisaran 4-5 bulan kamu mendapatkan itu tergantung kebutuhannya tergantung teman-teman mau memanage gajinya bagaimana jadi VSOjo ngarep-ngarep long service dan saya harap setelah video ini nanti saya upload kalian mau mendengarkan kalian mulai mau belajar stop lagi ya pertanyaan mbak solusinya benaku long service orang ening solusinya solusinya gak ening karena long service terserah majikanmu karena orang wajib yang mewajibkan dirimu bukan peraturan peraturan tidak ada menyebutkan menyebutkan wajib atas long service tetapi yang mewajibkan atas long service adalah anda teman anda tetangga anda konconi koncomu grupisi A grupisi B mbak koncoku oleh kabeh kemati ma ya majikan anda bukan majikan teman anda anda tidak bekerja di majikan teman anda jadi ini yang harusnya teman-teman pahami gitu loh ya kenapa harusnya ini yang memang harus dipahamkan gitu kan tapi apa kalian gak mau paham kalian tetap tetap kegah bahwa aku harus dapat long service terus lagi banyak teman-temanku yang menyuruhku untuk meminta long service hello mbak yang tahu kondisi majikan dan rumah majikanmu itu kamu yang bekerja kamu bukan tetanggamu bukan temanmu bukan laki aku terus kalau kalian gak dapat gaji belum dapat gaji kamu yang boleh aku bantuan mbak kontering aku butuh duitku terus aku digaji telat semenin dino aku lapor nyanti jalu on majikanmu itu hak kamu itu hak mutlak gaji kamu kamu malah gak mau minta kiliran long service yang bukan hak mutlak kalian berlomba-lomba lehmu minta jeglak ya kau diomong kayak gini kalian gak terima ngomongnya mbak kontering judes mbak kontering jutek nah sebelum anda menyatakan aku jutek pahami dulu peraturannya yang utama adalah hak mutlak anda adalah gaji seperti video yang sudah saya sampaikan sebelumnya libur tahunan itu mutlak wajib dibayar terus libur tanggal merah kalau anda tidak diganti hari lain berarti anda juga harus dibayar setara dengan satu hari gaji yang lain-lainnya kalau untuk long service sama bonus jangka pendek itu bersyarat syaratnya tetap sama majikanmu gak ngejeng pembantu atau gak butuh kamu kalau kamu belum diteriminit majikanmu kamu mau bekerja gede roli kur tahun majikanmu gak ngewayi long service ya gue gak oleh long service nek majikanmu api mbak limang tahun majikanmu langsung ngasih long service long service dia langsung ngasih dengan tanpa panjang kali lebar bahkan ada yang mereka bekerja 10 tahun mendapatkan 2 kali long service itu kembali ke majikan itu karena uang majikanmu bukan keinginanmu bukan hakmu bukan uangmu jadi stop merengek kesana kemari minta dibela seolah anda terdolimi yang asli memang dirimu yang cengoh emoh mengikuti info males membaca kalau nonton video kalau nonton video giliran kalian sebenarnya keterak dengan peraturan yang kalian butakan sendiri kalian ngamuk-ngamuk nyalah tanggamu nyalah wongsa antunya kb kok teleponi seolah dunia kiamat hello tangi turumu kemiringan nengangmu turumu kemiringan ceblok ngerti kemiringan